Kalau Anda menjadi pemimpin, ketua, ataupun perangkat yang ada di situ, Anda mewakili anggota-anggota yang ada. Karena Anda di situ dipilih oleh mereka, maka kalian harus bisa mewakili aspirasi semua teman-teman, siswa kelas 7, 8, dan 9. Maaf salah opening, yuk kita opening lagi. Terima kasih. Taser, jaga jarak, dan yang paling penting lagi, kita tetap di rumah. Belajar di rumah pun nggak jadi masalah. Dimanapun, selalu menerapkan, mengedepankan protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Pak Dwi, saya mau minta waktunya sebentar. Boleh. Tentang keterkaitan reorganisasi kepengurusan OSIS di sekolah kita. Oh, sudah mau sukses sih, sudah mau bergantian kepengurusan. Apa yang bisa saya bantu? Nah, jadi begini Pak Dwi, saya itu pengen mengajukan beberapa pertanyaan. Karena menurut saya, Pak Dwi ini sebagai salah satu guru yang senior, yang banyak. Tua. Berkecimpung dalam organisasi. Tidak hanya di OSIS, tapi juga di Pramuka. PMR, paskip ya, nggak tahu kok, senang organisasi. Tentu Pak Dwi paham betul apa yang dibutuhkan oleh sosok pengurus OSIS itu sendiri. Jadi, yang pertama Pak Dwi, seorang anggota pengurus OSIS itu harus tahu apa yang namanya leadership. Itu kalau menurut Pak Dwi, apa Pak? Ya, tahu banyak banget sih. Hingga hanya saya di sini mungkin akan hanya berbagi pengalaman saja. Apa yang saya alami, saya jalani mulai dari SMP hingga saya sekarang inilah ya, yang sudah terjun langsung. Baik, kalau berbicara tentang leadership ya. Leadership dalam kepengurusan OSIS. Pertama ada yang namanya leader Pak Johan, kemudian ada yang sama leadership. Leader itu pemimpin, leadership adalah jiwa kepemimpinan. Memang dalam sebuah organisasi, apapun juga, kalau di sekolah itu OSIS, OSIS itu adalah organisasi sekolah yang sifatnya resmi dan sah. Itu sudah diatur, itu memang dibutuhkan leadership, yaitu jiwa kepemimpinan. Siapapun yang ada di pengurus nanti harus mempunyai jiwa kepemimpinan, Pak Johan. Nah, gunanya untuk apa? Jiwa kepemimpinan itu berfungsi untuk mengarahkan, mengelola, kemudian memimpin, mengatur, mendampingi siapa saja yang ada di organisasi. Sehingga OSIS itu bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah direncanakan atau sudah diprogramkan. Maka jiwa kepemimpinan yang bisa mengelola, mengolah, mencapai tujuan itu mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi. Dalam mengelola semua anggota, Pak, ya tentu. Iya, pasti semua. Tentu tujuan tentang program yang sudah direncanakan. Betul. Lalu berkaitan dengan itu, tugas pokok seorang anggota OSIS atau kepengurusan OSIS itu apa, Pak? Ya, mungkin yang dimaksud adalah tugas dari pengurus, ya. Pengurus itu di sini bukan hanya sebagai ketua dan wakil ketua, tapi mulai dari ketua, wakil ketua, bendara, termasuk sekses yang ada. Tugasnya apa? Nah, saya akan fokus kepada pemimpinnya saja, terutama pada ketua dan wakil ketua, Pak. Maka ada tugasnya yang pertama adalah memimpin organisasi itu sendiri. Itu pertama tugasnya itu. Yang kedua bisa mengkomunikasikan dengan semua anggota-anggota yang ada. Dan yang tidak kalah penting namanya leadership, ya harus mampu memimpin. Memimpin jalannya organisasi ini supaya jalan sesuai dengan rel yang sudah ada. Relnya apa? Relnya program-program yang sudah direncanakan sebelumnya. Sebelumnya terus, dia juga harus bisa mengatur, mengambil suatu keputusan, memimpin rapat, dan masih banyak lagi. Yang jelas, dia harus bertahun-tahun penuh dengan tugas-tugas yang memang sudah dirancang dalam rencana kerja atau program kerja yang memang sudah dibuat secara bersama-sama tadi. Itulah tugas utamanya seorang pemimpin. Mungkin juga dalam mengatasi perbedaan pendapat. Yo, pasti. Nah, ini nanti uniknya gitu, Pak Yohan. Pasti nanti akan banyak sekali perbedaan pendapat. Karena, ya bayangkan saja, di sekolah kita hampir kurang lebih 500, ya. Kalau ada 500 siswa, pasti pendapatnya ya ada 500 yang beda-beda. Nah, inilah peran ketua yang bisa bagaimana menyatukan atau mengambil yang terbaik. Sehingga apa yang diputuskan nanti bukan hanya sekedar menyenangkan, tapi menjadi keputusan yang dapat diterima dan diberi tanggung jawabkan bersama win-win solusi. Tidak ada yang merasa dikalahkan, tidak ada yang merasa dimenangkan, tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa diuntungan. Tapi, maju bareng gitu loh. Setelah leadership, jiwa leadership, lalu tugasnya. Sekarang tentang fungsi. Fungsinya sendiri itu apa, Pak? Ya, seorang leader atau seorang pemimpin atau dalam kepemimpinan, kalau saya hanya menggaris bahwa sebenarnya ada tiga banyak sebenarnya ya. Tapi saya mencoba untuk tiga saja untuk kalian, anak-anak semua, bisa diterjemati. Nanti siapapun yang menjadi ketua atau pengurus OSIS, ingat bahwa kalian mempunyai fungsi sebagai simbol. Simbol apa? Simbol organisasi, yaitu simbol OSIS sendiri. Jadi, artinya, baik buruknya perilaku kalian sehari-hari itu mencerminkan organisasi atau mencerminkan OSIS itu sendiri. Kalau kalian disiplin, bisa mengatur waktu, bisa belajar dengan baik, bisa mengatur organisasi dengan baik, orang akan mengatakan, wih, OSIS tahun ini hebat the best. Tapi sebaliknya, jika kalian tidak tanggung jawab dengan apa yang harus menjadi tugas kalian, tidak bisa membagi waktu, tugas belajar anda lalai, orang-orang mengatakan, OSIS tahun sekarang ini kurang bagus. Maka, itu adalah fungsi sebagai simbol. Di pundak kalian semua, simbol-simbol OSIS ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Johan, yaitu fungsi wali. Kalau anda menjadi pemimpin, ketua, ataupun perangkat yang ada di situ, anda mewakili anggota-anggota yang ada. Karena anda di situ dipilih oleh mereka, maka kalian harus bisa mewakili aspirasi semua teman-teman, siswa kelas 7, 8, dan 9. Aspirasinya harus kita himpun. Tidak mungkin, tapi semuanya. Tapi paling tidak yang sudah dirancang dalam program, itu harus dikerjakan dan harus dipertanggung jawabkan juga kepada mereka. Itu sebagai fungsi wali, karena anda adalah wakil mereka. Dan yang ketiga, kalian juga harus bisa menjaga kelanggengan OSIS ini. Artinya, nama baik OSIS harus dipertahankan. Kelanggengan, kalau sekarang capaian OSIS sudah baik, tahun depan anda harus mempersiapkan adik-adiknya untuk menjadi pemimpin yang lebih baik daripada kalian. Karena ada pepatah begini, Pak Iwan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menghasilkan calon-calon penggantinya lebih baik lagi. Jadi jangan merasa bahwa aku lebih baik, besok saya nggak ada tanggung jawab. Harus, anda harus mencetak yang lebih baik berikutnya. Jadi, anggota pengurus OSIS ini sendiri merupakan cerminan dari siswa dan siswi. Betul. Sampai safir sempat bandara. Ya, betul sekali. Jadi, apapun yang dilakukan, baik dan buruk, itu merupakan cerminan. Ya, simboliknya lambangnya itu tadi. Jadi, merupakan tanggung jawab yang sedikit berat, Pak ya, sebenarnya ya. Tapi, saya yakin pasti mereka mampu. Iya, kalau dikerjakan sendiri berat. Tapi, dikerjakan bersama-sama karena di situ merupakan teamwork, tim kerja. Ada ketua, wakil ketua, seksi-seksi termasuk anggotanya. Kalau dibagikan bersama-sama sesuai dengan job desknya, pekerjaannya masing-masing. Pasti pengalaman yang sudah saya alami ya. Sampai sekarang, tidak ada pekerjaan yang berat jika dikerjakan secara bersama-sama dan kuncinya tanggung jawab. Menjaga kekompakan. Kompak, harus. Terus, setelah kekompakan itu sendiri, sikap, sikap yang harus ditunjukkan, yang diponjolkan untuk menjadi seorang pengurusasi. Iya, leader ya, dalam pengurusasi yang pertama harus jujur. Apapun bentuknya, kejujuran adalah merupakan polisi yang terbaik. Jujur dalam memimpin, jujur dalam mempertanggungjawabkan, jujur dalam bertindak, jujur dalam berkata, termasuk jujur dalam berperilaku. Itu yang pertama. Yang kedua, harus bertanggung jawab. Apapun yang sudah direncanakan dalam rencana kerja kalian, dalam visi misi kalian itu harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara apa? Harus direalisasikan. Dan, andai kata tidak, mungkin dalam situasi COVID sekarang ini, pasti ada terobosan-terobosan baru. Kemarin saya melihat debat itu luar biasa bagusnya. Dari calon-calon ini sudah punya program, solusi, kemudian bagaimana antisipasi jika program ini tidak bisa berjalan. Semuanya hebat-hebat. Kemudian, adil. Tidak semua nanti akan memilih kalian. Pasti akan ada beda pilihan, termasuk dalam rapat, ada beda pendapat. Tapi, ndaknya memutuskan sesuatu, jangan berpihak pada salah satu golongan atau kelompok tertentu. Tetapi, adilah sesuai dengan hati nurani. Dan keputusan itu harus juga dipertanggungjawabkan secara moral. Kepada siapa? Kepada Tuhan sendiri. Selain adil, harus tegas. Jangan kelemah-kelemah. Ya, tegaslah ya. Kita boleh dengan santai. Saya selalu santai begini, tapi ketika mengambil suatu keputusan, kita harus tegas. Keputusan itu memang harus pasti, tegas, dan harus dapat dilaksanakan. Jujur, adil, bertanggungjawab, tegas, dan juga tidak kalah penting, kita juga harus mampu menjalin komunikasi. Kita orang yang harus terbuka dengan siapapun. Jangan merasa bahwa kita itu sebagai pimpinan, maka segala sesuatunya harusnya mengatur. One man show, atau seperti superman, jangan. Tapi libatkan semuanya. Karena ini adalah sebuah organisasi, kumpulan dari anak-anak, orang-orang, yang mereka harus bisa maju bersama-sama. Pak Iwan. Sabar dalam menghadapi. Ya, sabar, cocok sekali. Sabar. Lalu itu tentu saja tidak lepas dengan misi dan misi sekolah, Pak, ya. Ya, AK3P. Ya, jujur. Ya, jujur disiplin dan melayani. Sip. Masih ada lagi mungkin. Tipe pemimpin. Ada beberapa tipe pemimpin tentunya, Pak, ya, terhadap individu itu. Tipe pemimpin itu yang seperti apa, Pak? Ya, kalau kalian mungkin rajin membaca, sekarang bisa mengakses gimana pun. Kebetulan saya agak hobi membaca, gitu ya. Tipe pemimpin, tapi saya akan mengatakan yang family rajalah. Saya ambil tiga saja. Yang pertama, dalam tipe kepemimpinan ada namanya pemimpin yang bersifat demokratis. Demokratis artinya dia selalu melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan. Artinya, semua keputusan tidak diputuskan sendiri, tetapi melibatkan orang lain dengan cara musawarah, dengan cara berunding, dengan cara mufakat. Nah, dari situlah diambil suatu keputusan yang harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Tipe ini sangat familiar. Ya, tipe demo, gratis. Jadi orang lain didengarkan pendapatnya, kemudian dari situ juga dimusarawahkan. Baiknya, kayak mana ini, ya. Itu program-programmu nanti akan begitu. Yang kedua, ada tipe namanya egaliter, Pak Iwan. Pak Iwan mengintau egaliter. Egaliter itu sepertinya menempatkan diri. Sama dengan anggotanya, Pak Iwan. Ya, lebih tepatnya itu seperti pelayan. Egalit, jadi dia tidak elit. Tidak merasa dirinya penting pejabat. Tidak merasa dirinya ketua. Tidak merasa dirinya, wih, gue ini pengurus osis. Tidak, tetapi. Nah, kalian itu adalah sama dengan anggota yang lain. Yang membedakan hanya peran dan tugas. Dalam hal ini, ada punya peran, tugas sebagai ketua, wakil-ketua, bendara sekretar, satu seksi-seksi. Tapi dalam hal berperilaku, dalam hal menjalankan program itu, harus sama dengan yang lain. Jangan merasa kalian yang lebih bisa. Bahasa kerennya, jangan sok lah ya. Apalagi sok, jaim segala macam. Udah lah, Egalit. Sama, seperti pelayan. Kita berjiwa pelayan, tapi lakunya jangan seperti tuan. Kalau pelayan, pelayan melayani. Ngomong-ngomong pelayan, tapi minta dilayani. Merasa hebat itu namanya tuan. Kebalik. Satu lagi, ada si tipe kemimpinan yang otoriter. Otoriter itu artinya terpusat kepada pimpinannya. Segala sesuatu pokoknya pimpinan yang memutuskan. Pimpinan yang menentukan. Tidak perlu melibatkan yang lain. Ini sebenarnya ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Negatifnya, orang lain sepertinya kurang bisa untuk menyampaikan aspirasinya, karena semua sudah diatur dari pimpinan. Tapi positifnya ada dalam kondisi darurat. Tertentu memang kadang-kadang kita harus sedikit otoriter. Kita mendesak. Contoh misalnya, Pak Yohan selaku pembina pramuka, sedang mengadakan kegiatan di lingkungan sekolah, kemah misalnya, tiba-tiba malam hari ada badai hujan. Kan harus mengambil suatu keputusan. Anak-anak mau diapakan ini, Pak Yohan? Apakah tetap di lapangan, dengan tenda yang sudah roboh, atau kok harus dievakuasi ke kelas? Atau ke tempat yang lebih aman? Kan tidak mungkin kita akan rapat. Tapi pendapatmu gimana enggak? Pasti Pak Yohan harus bersikap otoriter itu. Sekarang harus menyelamatkan diri, kita ke sana. Nah, tanpa harus yang lain. Nah, ini namanya tegas ya. Jadi kadang-kadang otoriter juga diperlukan. Dan yang terakhir, Pak Yohan, sekarang eranya digital. Anak-anak ini anak-anak minilinial semua ya. Ada tipe kepemimpinan yang visioner. Artinya apa? Mereka sudah berpikir ke masa depan. Bukan hanya memikirkan sekarang. Mereka sudah berani meninggalkan zona pembiasan-pembiasan yang ada. Zona nyaman. Zona nyaman, tetapi untuk bergerak ke depan. Untuk mengantisipasi ke depan seperti apa. Orang belum berpikir, tapi mereka sudah memikirkan. Nah, itu anak-anak ini. Yang perlu dibutuhkan, Pak ya. Visioner. Punya rencana sebelum hal itu terjadi. Terjadi. Dan kadang orang belum berpikir. Kayak thinking out of the book, kapan ya? Jadi berpikir di luar kota. Rencanaan yang jauh ke depan, Pak ya. Iya, visioner. Untuk mungkin untuk leader OSIS itu sendiri, atau ketua OSIS, pak ya, ketua OSIS itu sendiri itu sudah punya rencana. Iya, perlu. Apalagi sekarang, Pak Yohan, di masa pandemi. Kalau kita mengandalkan kegiatan-kegiatan OSIS yang sifatnya tetap muka, dia tidak visioner, pasti kegiatan ini akan tidak berjalan. Artinya, kan ini tidak bisa tetap muka. Apakah kalau tidak tetap muka, kegiatan OSIS harus berhenti? Kalau orang yang visioner, pasti berpikir. Secara daring, secara virtual. Kemarin ketika adu debat itu, semuanya sudah memikirkan. Semuanya visioner. Kandidat satu, dua, tiga. Hebat semua. Bahkan kalau saya lihat itu sampai, apa yang membuat semua anggota OSIS itu terlibat. Iya, nah itu visioner sekali. Dari yang tidak mau terlibat, bagaimana caranya untuk mereka mau terlibat? Iya, jadi mereka sudah membuat solusi-solusi kegiatan ini. Kalau yang tidak suka ini, ada alternatif berikutnya, berikutnya, berikutnya. Nah, itulah. Saya juga tidak bisa membayangkan Pak Yon, anak-anak sekarang kok. Iya. Luar biasa imajinasinya. Nah, ini begini Pak, menarik. Dari keempat tipe pemimpin tersebut, menurut Pak Dwi itu, yang pas itu kalau misalkan menjadi ketua, dan kalau tidak ketua ya, tapi semua anggota pengurus. Seperti apa sih Pak? Menurut saya semuanya harus dikolaborasikan. Dibahurkan. Karena masing-masing tipe itu kan ada kelebihan, kelemahannya. Tapi kalau semuanya bisa dikolaborasikan, dipadukan, kadang-kadang harus demokratis, kita juga harus egaliter. Suatu saat kita juga harus tegas. Seperti orang itu otoriter dalam memutuskan sesuatu, kita juga harus visioner. Kalau semuanya dipadukan, ini menjadi kekuatan yang luar biasa besar. Karena segala sesuatu yang kecil, kalau disatukan pasti akan menjadi lebih kuat. Harus pintar mengambil sisi positif dari pemimpinan itu tadi Pak ya. Itu yang disebut dengan manajemen. Misalkan menesat, kita menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Betul. Terus di saat terjun di lapangan, kita menjadi seorang pemimpin yang melayani, yang demokratis. Kita juga harus visioner. Terus, tentu menjadi pengurus ofis itu banyak sekali manfaatnya ya Pak. Tentu saja, Pak Dwi sudah merasakan sendiri ya, apa yang sudah manfaat positif dari organisasi tentunya. Yang kita bahas di sini adalah organisasi. Manfaatnya itu apa Pak? Yang saya alami, karena pada kesempatan ini saya hanya share saja Pak Johan berbahagia. Ketika saya di SMP, saya menjadi pengurus ofis. Kemudian di SPG atau di SMA, saya juga menjadi pengurus ofis. Sampai perguruan tinggi, saya juga aktif. Bukan hanya satu organisasi, tapi semua organisasi yang ada. Dan menurut saya baik, saya ikuti. Kebetulan saya menjadi pengurus itu. Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, kita diberikan kesempatan untuk belajar. Belajar memimpin sebuah organisasi. Belajar memanage waktu. Itu manfaat yang pertama. Belajar berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda-beda dengan kita. Belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Kemudian belajar untuk menyiapkan apa saja sebagai bekal di kemudian hari. Nah, sekarang saya merasakan. Benar-benar manfaatnya banyak sekali apa yang saya peroleh ketika saya di SMP. Karena osis itu kan mulai ada di SMP. Dari osis, dari pramuka, dari paskub, segala macam. Banyak sekali yang saya alami dan terus serang saja bisa menunjang hidup saya saat ini. Karena saya berorganisasi. Saya banyak sekali relasi atau teman-teman di mana-mana. Bukan hanya di Lampung, tapi maaf tidak sombong. Di seluruh Indonesia saya punya teman. Nah, jadi yang paling contoh paling kecil itu sendiri mampu atau berani mengutarakan pendapat. Nah, iya. Nah, itu. Iya, berani mengutarakan pendapat walaupun banyak yang mungkin tidak setuju, tidak peduli. Iya, kita harus lapang dada. Pendapat kita kadang-kadang memang harus tidak disetuju, dipakai. Mungkin ada pendapat yang lebih layak lagi atau lebih baik. Atau mungkin justru pendapat kita yang dipakai. Yang jelas, kita punya sumbang sih, pemikiran, punya peran di situ. Bukan duduk, diam, dengar. Itu nanti dalam ketika kalian sudah selesai kuliah, kerja itu susah sekali mencari pekerjaan. Tapi kalau kita sudah biasa, ini pengalaman saya akan mudah. Bukan kita mencari pekerjaan, tapi pekerjaan akan mencari kita. Iya, tentunya berkaitan dengan relasi, Pak. Relasi itu kan manfaatnya sangat banyak. Terus yang berikutnya, Pak. Setelah kita tadi mendengar begitu banyak manfaat dari organisasi OSI sendiri, sekarang tentu saja kita harus mengelola individu kita. Nah, tata kelola individualnya itu, Pak. Iya. Dalam kepemimpinan itu ada dalam sebuah organisasi ada namanya good governance atau tata kelola. Ditata dan dikelola. Kalau dalam leadership berarti ditata dan dikelola pemimpinnya, kepengurusannya. Kalau nanti ketua, wakil ketua dan pengurus, itu harus ada tata kelola. Tata kelola yang di sini adalah tata kelola individual. Apa saja? Ada tiga. Yang pertama adalah kompetensi. Anda semua harus punya kompetensi atau kemampuan. Kemampuan itu gimana caranya, Pak Yohan? Kemampuan itu bisa diasah. Jadi menjadi ketua OSI, syarat utamanya bukan berarti pintar, tidak. Yang penting satu, punya kemampuan untuk mau belajar, cocok. Mau untuk belajar, mau untuk melatih diri. Pasti nanti bisa. Karena apa? Orang yang belajar itu ibarat pisau. Jika diasah terus yang gembul lama-lama. Kan menjadi kajam. Dan jangan takut menghadapi persoalan yang agak sulit. Karena orang pintar itu adalah orang yang bisa mengerjakan soal-soal yang sulit. Kalau soal-soal itu mudah, bisa dikerjakan. Itu namanya bukan pintar. Tidak naik kelas. Kalau ingin naik kelas, kerjakanlah hal-hal yang sulit. Kalau kamu bisa mengatasi, kamu akan menjadi anak yang pintar. Itu satu kompetensi. Yang kedua, Pak Yohan, yaitu komitmen. Ini yang paling berat menjadi ketosis dan mengurus osis yang saya alami. Komitmen khususnya dengan waktu. Bagaimana caranya membagi waktu untuk belajar sebagai tugas utama siswa. Dan yang kedua, belajar untuk berorganisasi. Maka kalian harus bisa membagi waktu ini dengan baik. Dan jangan menyianyikan waktu. Pekerjaan jangan ditunda. Dan yang paling berat lagi adalah komitmen waktu kepada orang tua. Memberikan pengertian kepada orang tua. Maaf, masih banyak orang tua yang menganggap bahwa berorganisasi itu tidak penting. Siswa itu tugasnya belajar. Padahal tidak. Saya punya pengalaman. Jadi orang tua harus tahu, andai kata nanti Anda jadi pengurus osis, Anda harus menyampaikan kepada ayah, ibumu, bahwa kalian itu menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Maka ada semacam pengorbanan yang harus dikeluarkan. Salah satunya waktu harus rela untuk pulang. Mungkin suatu saat lebih akhir dibandingkan dengan teman. Karena Anda harus memimpin rapat. Atau harus ada perteman untuk merancang program. Mungkin juga pada saat libur, ada temannya libur, kamu harus ikut kegiatan di sekolah. Karena harus mengelola organisasi ini. Maka orang tua harus diberi pengertian bahwa ini manfaatnya bukan sekarang, tapi nanti. Dan yang ketiga, jika ada kegiatan apa yang biasa dijemput orang tuanya, ini biasanya Pak Johan harus tahu kapan orang tua harus menjemput. Dan orang tua jangan ngomel. Harus mendukung anaknya. Saya punya anak dua, dan saya tidak bisa berkutik ketika kedua-duanya aktif di organisasi. Bahkan sekarang yang satu sudah selesai kuliah. Tidak ikut organisasi dunia ISAC. Punya kesempatan belajar ke negara lain, ke negeri Sakura. Dan yang kedua juga punya kesempatan belajar ke negeri Gajah Putih. Ntar lagi dia mungkin ke Korea. Nah itu karena organisasi. Ikut bapaknya mungkin. Manfaat ya, tidak lepas dari manfaat organisasi itu sendiri. Mampu meminage waktu dengan baik. Mengatur waktu dengan baik. Oh iya, satu lagi masih ada yang kurang. Integritas. Kita harus punya integritas ya. Punya semacam prinsip ya. Kita nggak pelin-pelan. Kalau memang kita berjanji rapat pada hari ini, ya harus hari itu rapat. Andai kata ada perubahan, segera mungkin untuk disampaikan. Kita tidak boleh bersifat pelin-pelan. Hari ini memprogramkan untuk begini, kemudian besok ternyata berubah, besoknya nggak. Maka jika ada suatu perubahan, itu harus segera untuk dirapatkan bersama, disampaikan bersama. Tidak boleh pelin-pelan atau apa bahasanya? Mencelan-menceli gitu ya. Punya karakter. Punya karakter, punya prinsip yang kuat. Itu penting. Tata kelola, individu itu Pak Yan. Jadi, memang seperti itu. Jadi, saya pernah jadi ingat, Pak, tentang konfirmasi tadi. Oh iya, iya. Gimana, gimana? Jadi, ada salah satu anak yang bercerita, bercerita dengan saya. Surat ya? Gimana Pak Yan? Jadi, dia itu bingung, Pak. Pak, saya itu prestasinya baik. Ranking 1 di kelas. Walaupun sekarang tidak menggunakan peringkat 1 di kelas, tapi saya juga ingin mengikuti organisasi. Tapi, sayangnya, orang tua saya juga. Iya, biasanya begitu. Cara menyikapinya. Saran, nah ini sedikit saran dari tadi. Gimana, Pak? Ya, walaupun bagaimana adalah orang tua kita. Mereka kan belum tahu, mungkin belum tahu bagaimana organisasi yang ada di sini. Maka tugas kita bersama-sama adalah memberikan pengertian kepada orang tua. Namanya organisasi yang sudah sah, sudah resmi di sekolah, pasti bukan organisasi yang abal-abal. Pasti itu adalah organisasi yang baik untuk mengembangkan pribadi anak, bukan dari segi pengetahuan, tapi dari segi keterampilan mengorganisasi, dari sikap, dari cara bertindak. Dan itu hasilnya tidak diperoleh sekarang, tapi nanti setelah Anda selesai memperoleh pekerjaan, disitu akan kelihatan sekali. Maka berilah pengertian kepada orang tua bahwa ini adalah dalam rangka untuk mendidik kita cara berorganisasi, cara bermasyarakat yang baik. Bukan hanya sekedar kita memperoleh pengetahuan, karena ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Orang kalau hanya memikirkan pengetahuan saja, akan terlibas oleh keterampilan yang ada, terlibas oleh karakter yang ada. Beri pengertian orang tuamu. Saya yakin mereka mendukung. Itu, Pak, ya. Pengalaman adalah sebuah ilmu yang tidak akan habis. Oh, dan guru yang paling berharga. Ya, Pak Dwi. Mungkin hanya itu saja. Sudah banyak sekali manfaat yang sudah kita dengarkan dari Pak Dwi. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bincang-bincang kita yang pendek ini Ada manfaatnya. Banyak manfaatnya dan bisa memacu, memotivasi, memotivasi para salon atau anggota pengurusan OSIS yang baru. Ya, Pak Dwi. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi dan salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dan salam sehat selalu.